Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa channel Junang Krawul Bagaimana kabar anda hari ini Kali ini saya akan bersihara ke Makam Mbah Kiai Haji Abdullah Demiati Yang masyur dikenal dengan nama Mbah Demiati Bengkah Yang berlokasi di Dusun Bengkah Desa Wonosekar Kejabatan Karangawen Kabupaten Demak Bersumber dari catatan NO Online Jawa Tengah Pada hari Selasa tertanggal 19 April 2022 Menyebutkan bahwa Mbah Demiati Bengkah Terlahir dengan nama Abdullah Demiati Beliau merupakan putra keempat dari Watin Mas Kiai Haji Sanusi Karanggunang Kerubukan Sejarah masa beliau masih mempunyai garis keturunan Dari Kerajaan Demak Masa kecil Mbah Kiai Abdullah Demiati Bengkah Dihabiskan untuk belajar mengaji dengan Ayah anda yakni Simbah Kiai Sanusi Ketika menginjak usia remaja Mbah Kiai Timiati Bengkah mengembangkan Wawasan keilmuannya ke pesantren langitan Tuban Jawa Timur Sekembalinya dari pesantren beliau Meneluarkan ilmunya yang didapat Sewaktu belajar di langitan di tanah kelahirannya Yaitu di Desa Karanggunang Pada saat usia dewasa Beliau melaksanakan ibadah haji Ketanah Suci Bengkah Al-Mukarnoah Dengan menggunakan alat transportasi kapal laut Dan memakan waktu berbulan-bulan Serta singgah di beberapa tempat Pada saat jamaah haji singgah di Malaysia Mbah Timiati Bengkah menikah dengan wanita setempat Dan dikaruniai seorang anak perempuan Yang bernama Ngatemi Kemudian anak perempuan beliau ini Menikah dengan penduduk setempat Dan melahirkan dua orang putra Yaitu Fatul Hamid dan Asror Setelah beberapa lama tinggal di Malaysia Mbah Timiati Bengkah kembali ke tanah air Dan menikah dengan Simbah Nyai Sofiah Yang berasal dari Kali Gondang Karangpenah, Demak Pada saat menikah Simbah Nyai Sofiah telah dikaruniai Seorang putra hasil pernikahannya Dengan suami terdahulu Yang bernama Simbah G. Ali Noreh Setelah Mbah Timiati menikah dengan Mbah Nyai Sofiah Mbah Timiati langsung memboyongnya Bersama putranya Simbah G. Haji Ali Noreh Pada saat mungkin di Karangkundang Inilah Mbah Timiati Diajak oleh sahabatnya Yang bernama Mbah Abdul Jalil Yang merupakan warga asli Dusun Bengkah Untuk berhijrah ke desa tersebut Agar menyebarkan dan mengajarkan ilmu agama Islam Pada masa itu desa Bengkah Masih berupa hutan belantara Dan rumah penduduk masih sangat jarang Penduduknya pun masih abangan Mbah Timiati Bengkah Mengamini ajarkan sahabatnya itu dan untuk pindah ke desa Bengkah Di awal hijrah Mbah Timiati Bengkah Langsung membangun sebuah masjid Yang dijadikannya sebagai pusat pengajaran tentang ilmu-ilmu keislaman Dan saat itu banyak santri yang datang Menimba ilmu kepada Mbah Timiati Bengkah Langkah berikutnya adalah Setelah melihat santri semakin banyak Maka menerikan pesantren yang semakin lama semakin ramai Dan santrinya pun berasal dari berbagai pelosok daerah di Nusantara Dikutip dari Bengkah.com Simbah Timiati adalah seorang ulama yang bersikap zuhut Warok sederhana dan penuh tawakal Bah Timiati Bengkah tidak pernah makan nasi Akan tetapi Menjalani Riyadhuh hanya makan kumur semasa hidupnya Bah Kya Timiati Bengkah Dikenal sebagai seorang Kya yang banyak karumah Dan di antara karumahnya adalah Suatu hari Ada seseorang yang ingin menuju kesaktianya Orang tersebut Dan ingin menuju kesaktianya Orang tersebut Kumur semasa hidup Dan bersikap zuhut Warok sederhana Dan penuh tawakal Bah Timiati Bengkah tidak pernah makan nasi Akan tetapi Menjalani Riyadhuh hanya makan kumur semasa hidupnya Bah Kya Timiati Bengkah Dikenal sebagai seorang Kya yang banyak karumah Dan di antara karumahnya adalah Suatu hari Ada seseorang yang ingin menuju kesaktianya Orang tersebut berinisiatif untuk mencuri di rumah batim Kebetulan yang dicuri oleh orang tersebut adalah Peralatan gabur seperti piring, gelas, dan sebagainya Kemudian piring-piring tersebut setelah dikemasi Hendak dibawa Tetapi pencuri tersebut tidak kuat untuk mengangkatnya Lalu pencuri tersebut mengurangi barang yang akan dicuruhnya itu berkari-kari Tetapi anehnya dia tidak kuat juga mengangkatnya Sampai keesokan harinya Bah Timiati Bengkah memanggil Sob kesini makan bersama-sama Kemudian pencuri tersebut dinasihati dengan lemah-lembut oleh Bah Timiati Bengkah Di antara karumah beliau yang lain adalah Bah Kya Timiati Bengkah adalah seorang waliullah Yang terkenal dengan khaddam macanya Beliau memiliki dua ekor macan Yang digunakan sebagai kendaraan saat pepergian Banyak cerita-cerita yang mengisahkan Tadkala Bah Timiati Bengkah pergi ke tembak, ngeroto, dan ke tempat-tempat yang lain Beliau sering menggunakan atau mengendarai macan tersebut Konon diceritakan orang yang naik macan tersebut harus memejamkan mata dan tidak boleh menengok ke belakang Ada salah seorang yang dipuncengkan naik macan kemudian dia melanggar ketentuan tadi Dengan menengok ke belakang akhirnya orang tersebut jatuh dan tertinggal di suatu tempat yang jauh Bah Kya Timiati Bengkah wafat pada hari Sabtu Wagi tanggal 26 September 1943 Masai Atau bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1631 Hijriah Dan dimakamkan di Dusun Bengkah Disa Wonosekar, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh